Terima kasih telah memperkenalkan saya Bagaimana kabar teman-teman semua Dalam penasihat hari ini ya Oke Hari ini saya akan tunjukkan Bagaimana caranya untuk Mining lagi ya Tentang cryptocurrency Jadi Hari ini saya akan gunakan Microsoft Azure ya Sebagai VPS Untuk VPSnya Jadi saya tunjukkan Dari awal bagaimana deploy Virtual machine Di Microsoft Azure Sampai dengan Kalian bisa mining di Microsoft Azure Ya teman-teman ya Seperti biasa bagi teman-teman Yang baru pampil ke channel ini bisa minta Bantuannya untuk Subscribe ya ke channel ini teman-teman ya Oke Jadi pertama yang Kalian perlu perhatikan Untuk di Microsoft Azure ini Kalian harus punya Kartu kredit dulu ya teman-teman ya Jadi Kalian daftar pakai kartu kredit Di Microsoft Azure ini Nanti kalian akan mendapatkan free Gratis Trial selama 1 bulan ya Dan kredit selama sebesar Sekitar 3 jutaan ya 3 juta Di Microsoft Azure ini Nanti kredit kalian sebesar 3 juta itu bisa Kalian gunakan untuk membeli Membeli VPS di Azure ya Azure ya Nah bagi kalian yang belum punya kartu kredit Kalian bisa Gunakan Atau ikuti Cara saya ya Linknya Link tutorial ada di atas ini Dan ada juga di Deskripsi video saya ya Di bawah ya Jadi pelagi kalian yang mau Pakai kartu kredit ya Buat kartu kredit sendiri Dengan cara yang mudah ya Oke Langsung kita mulai aja Kita masuk Saya langsung akan masuk ke Halaman dashboard Microsoft Azure ya Azure.com ya Disini ya Nah ini saya sudah masuk Ke halaman Microsoft Azure saya Ya Kita Lihat ya Virtual machine atau Server yang sudah saya buat Di Microsoft Azure ini Ya Ya Ini dapat lihat Nah ini Saya punya akun 3.128.000 ya Disini ya Kalian lihat tadi ya Itu Akun saya Ada Saldo 3.128.000 Oke Nah ini Dapat lihat disini ya Ini MyServer01 Ini adalah virtual machine Yang sudah saya buat ya Ini adalah Windows Server ya Eh Windows Windows 10 Ya Windows 10 Yang ini sudah running ya Teman-teman ya Dan sudah running ya Dapat lihat ya disini ya Ya Jadi Untuk membuktikan bahwa ini sudah running Maka saya akan Buka remote desktop saya ya Teman-teman ya Sebentar ya Sebentar ya Saya buka remote desktop saya Saya kecilkan aja suaranya ya Saya kecilin suaranya Ini saya buka remote desktop Ini adalah Ya 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 40 12 13 141 Ini adalah Microsoft Suresh saya Nah ini Passwordnya akan saya Skip dulu ya Ini saya akan Pause dulu Untuk Masukkan passwordnya Oke Kita lanjut lagi ya Ini sudah saya masukkan passwordnya Kita connect Nah ini saya sudah masuk nih teman-teman ya Ke Ke Akun Microsoft Windows Azure saya ya Ini RDP saya Ini dapat lihat disini Ini Saya gunakan untuk memutar channel saya sendiri ya Jadi Jadi ini Ini kan servernya ada di Amerika ya Jadi Saya akalin aja Buat muter channel Youtube saya Jadi nanti yang Nongol iklannya Yang keluar di channel saya Ini adalah iklan Amerika ya Jadi punya JPM Lebih besar ya Ya ini trik aja ya Ini trik aja Bagi kalian yang mau ngikutin ya Silahkan Kalau punya channel Youtube ya Seperti ini triknya Biar Kalian dapat JPM yang Besar ya Jadi untuk meningkatkan Peningkat Untuk meningkatkan Apa Penghasilan di channel Youtube Kalian ya Kalau sudah dimonotest ya Ya ini trik saya ya Trik saya Jadi kalau mau diikuti Silahkan Kalau enggak ya Gak apa-apa Nah ini adalah kegunaan Salah satu kegunaan Microsoft Salah satu kegunaan VPS Yang saya gunakan ya Seperti ini ya Selain untuk mining ya Teman-teman ya Jadi Saya gunakan dua Untuk mining bisa juga Untuk Untuk Seperti ini caranya ya Untuk Yang saya gunakan sendiri ya Seperti ini Oke Caranya seperti itu ya Ini sudah jalan Nah Sekarang Kita kembali lagi ke Ke ini ya Account sur saya Ya Jadi Kita add aja sekarang Kita add virtual machine ya Kita akan buat virtual machine Virtual machine Nah Kita add virtual machine ya Nah seperti ini Kita akan buat Virtual machine baru Ini dapat dilihat ya Free Free trial ya Free trial disini Oke Subscription Subscriptionnya free trial Ya Saya kasih nama Virtual machine nya Ini apa ya Namanya Ubuntu server lah Ubuntu 01 Ya Ini aja lah Terus Region ya Region nya Saya pilih Di Mana enaknya nih Yang di North Central US Terserah aja lah Ini Soalnya ini untuk buat mining ya Jadi saya akan gunakan Server Ubuntu aja Oke Nah servernya Saya akan gunakan Ubuntu 18 LTS Generasi 1 Gen 1 Nah ini ya Sekarang disini ya Size nya ini Size nya Kita Ubah Menjadi Si all size ya Sorry All size 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 Mana yang tadi Size nya See all size Nah saya akan gunakan yang Berapa ya Enaknya ya Yang ini aja lah Yang 4 trade aja lah 4 trade Itu harganya 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 berapa ya 4 trade ya Oh 2 juta 2 juta teman-teman Harganya per bulannya Kita Saya pilih yang murah Biar gak habis Ini saya Tadi Saya pilih yang 4 trade Yang ini aja lah Ini 4 trade General post V CPU nya Pakai 4 CPU Saya pilih ini aja lah Ya Oke Terus kita Select Ya Ini pakai 4 CPU Ya Ini password Kita password nya Password Ya Ini password nya Yang tadi udah benar ya Pakai Ubuntu Server Nah ini password nya Akan saya skip dulu ya Akan saya skip dulu Video nya ya Biar Saya jedakan dulu Video nya Oke Kita lanjut lagi ya Ini password nya Sudah saya isi Ya ini Select Inbound port nya SSH SSH nya 22 ya Default nya Kita next Kita simpan aja Tadi Ini Hardisk nya Ya Standar aja lah Standard SSD Kita pilih ya Nah Ini Seperti ini Ya Terus kita klik Next Kita klik Next lagi Ya Kita klik Review And Create Seperti ini Kita tunggu aja ya Sampai prosesnya Ini selesai Nah ini Sedang Melakukan Running Final Validasi Validasi Subcrisum Credit Apply 2.500.000 Iya Trusting for Other VM Ini dapat lihat ya Validasi Validasi Pasit Sudah berhasil Oke Oke ya Kita create Teman-teman Inisial link template Deploy Resource Group Sedang Sedang Melakukan Instalasi Virtual Mesinnya Ini Nah Kita tunggu ya Sebentar Nih Deployment Is in Progress Ini Saya cuma Pakai HP Aja Teman-teman Untuk Deploy Ini Kalian Lihat Sendiri Saya pakai HP Aja Nah Sambil Tunggu Deploy Deploy Selesai Ini Saya Post Video Biar Tidak Terlalu Lama Nah Ini Prosesnya Sudah Hampir Jadi Dapat Dilihat Disini Dapat Dilihat Disini Statusnya Created 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 Oke 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 Nah Ini Masih Berjalan Proses Deployment In Is In Progress Dapat Dilihat Disini Oke Saya Kan Push Lagi Oke Ini Sudah Jadi Ya Teman-teman Ya Sudah Jadi Nah Sekarang Kita Masuk Go to Resource Go to Resource Nah Ini Kita Masuk Kesini Ya Nah Ini Ya Udah Jadi Virtual Machine Computer Name Ubuntu 01 Ya Ini Dapat Dilihat Udah Jadi Udah Jadi Sekarang Kita Connect Ya Teman-teman Kita Connect Pakai SSH Ya Coba Ini Kita Connect Pakai SSH Ini Ini Caranya Ya Open Client Of Your Choice Equity Or Another Client Ya Seperti Ini Ya Seperti Ini Oke Akan Saya Pause Dulu Ya Saya Akan Connect In Ya Saya Pause Dulu Oke Kita Lanjut Lagi Ya Kita Lanjut Lagi Ya Teman-teman Jadi Kita Klik Tadi Klik Connect Terus Klik SSH Ya Kita Copy Ini Teman-teman Kita Copy Ini Terus Saya Akan Masuk Note Petak Ya Gini Aja Kita Paste Tadi Yang Part Tadi Kita Copy Terus Kita Hapus 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 Jadi Seperti Ini Oke Jadi Seperti Ini Kita Save Terus Kita Copy Aja Ini Ini Kita Copy Aja Salin Terus Kita Masuk Ke Putih Kita Masuk Putih Teman-teman Kita Masuk Ke Putih Ini Saya Exit Aja Dulu Exit Dulu Exit Exit Aja Dulu Ini Putih Akan Exit Dulu Lock Exit 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 Saya Close Dulu Putih Dari Abang Nah Ini Kita Masuk Putih Terus Kita Klik Ini Aja Kita Pasti Aja Coba Oh Sorry Tidak Bisa Jadi Kita Harus Masuk Ke Ubuntu Dulu LS Kita Klik LS Nah Kita Ketik Kerita Titik Slash Ini Cara Instalasi Ubuntu Server Sudah Berasa Tunjukkan Start Minus Ubuntu Dot SH Ya Sudah Masuk Ya Ini Sudah Masuk Kita Ketal Paste Perintah Nya Paste SS Chris 07 ini IP address nya kita enter nah ini password nya ya password nya ini password yang sesuai kita sudah kita set tadi yang di VPS tadi ya nah ini saya akan pause dulu oke ini sudah saya ketik ya saya enter nah ini sudah masuk ya teman teman ya ini saya sudah masuk ke VPS yang ada di Azure ya menggunakan Linux ya menggunakan termuk ya sudah saya remote ya disini nah ini terserah kalian ya kita sudah bisa mining disini tinggal kita pastikan aja program minernya disini ya kita lihat minernya pas pin pas pin pas pin saya mana ya coba saya pause dulu ya nanti saya dulu saya pause dulu oke kita lanjut lagi ya teman teman ya nah ini kita copy ya minernya ya widget ini ya kita copy cari ya kita copy disini ya ya ini sudah saya copy tadi terus kita masuk ke termuk ya kita masuk ke termuk kita paste aja disini ya sorry 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 bentar ya kita copy aja ini kita salin ya kita masukkan aja disini pas pin widget nah ya disini ya sudah kelihatan ya teman teman ya ini sudah ada nih ya ini tinggal kita kita tinggal tinggal kita ini ya jalankan aja ya nah cara jalankan sudah saya tunjukkan di video selanjutnya yang kemarin kemarin ya jadi tidak akan saya ulang lagi jadi ini saya tunjukkan bahwa seperti ini caranya untuk login ke azure ya oke jadi seperti itu teman teman ya jadi kalau kalian mau lihat cara instalasi manernya di video saya selanjutnya kemarin sudah saya tunjukkan jadi tidak akan saya ulang lagi ya seperti itu ya oke jadi di azure ini kalian di di microsoft azure ini kalian bisa juga ya untuk mining ya jadinya ya seperti itu oke saya rasa hari ini sekian dulu aja terima kasih telah ngampirkan channel saya semoga video ini berkunia ya bagi kalian ya oke selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati